Sang Megatan Trajilid II. Begitu dapat hergerak dan mengeluarkan suara, Linggajaya yang merasa tersinggung kehormatannya dan sudah marah sekali itu lalu melompat dan bangkit berdiri. Dia bertolak pinggang dengan tangan kanannya, lalu telunjuk kirinya menunjuk ke arah muka datuk itu dan diami maki. Jahanam tua bangka kurang ajar. Apa engkau sudah bosan hidup? Engkau tidak tahu siapa aku resi bajera sakti terbelalak, heran dan kagum. Sikap emuda remaja itu dianggapnya luar biasa berani dan kurang ajarnya, satu di antara sikap-sikap yang disukai dan dikagumi. Hahaha, memangnya engkau siapa tanyanya. Aku adalah putera tunggal kisura menggala yang menjadi orang nomor satu di karang tirta, paling kaya, paling kuat dan paling berkuasa. Engkau mencari mati kalau berani mengganggu aku. Mendengar kesombongan ini, resi bajera sakti menjadi semakin kagum dan dia mulai tertawa bergelak. Watak anak ini cocok sekali dengan wataknya sendiri. Hahaha, kalau aku tidak takut mati dan sekarang aku mengganggumu, engkau mau apacah bagus akan kupukuli engkau. Akanku bunuh engkau teriak Linggajaya. Hehehe, engkau berani kakek itu mengejek. Linggajaya semakin marah. Kenapa teh tidak berani? Apamu yang ku takuti? Nah, mampuslah kau anak itu lalu menerjang maju dan mi mukul ke arah dada dan erut kakek itu. Sambil tertawa kakek itu menangkis dan begitu tangannya bertemu dengan kedua tangan Linggajaya, anak itu terlempar dan terbanting tiga meter jauhnya. Akan tetapi Linggajaya menjadi semakin marah. Dia bangkit berdiri dan lari menyerang lagi, mengerahkan seluruh tenaganya. Kembali resi bajerah sakti menyambutnya dengan tendangan sehingga tubuh Linggajaya terpental. Sambil tertawa-tawa kakek itu menghadapi serangan Linggajaya yang tidak juga jera. Anak itu sudah babak belur dan benjol-benjol, akan tetapi dia selalu bangkit lagi dengan nekat, seakan merasa yakin bahwa ayah dan para jaga bayah tentu akan datang dan membelahnya seperti selalu terjadi jika dia berkelahi. Memang Linggajaya termasuk anak yang bandel dan bengal, suka berkelahi dan ditakuti semua pemuda di Karang Tirta. Resi bajerah sakti menjadi semakin suka dan kagum. Apalagi ketika beberapa kali menangkis, dia mendapat kenyataan betapa anak itu memiliki tulang yang kuat, semangat baja, keberanian yang nekat dan memiliki bakat untuk menjadi seorang yang sakti mandraguna yang mengandalkan kekuatannya untuk bertindak menuruti keinginan sendiri. Anak seperti inilah yang cocok menjati muridnya. Ketika untuk kesekian kalinya Linggajaya menyerang lagi, resi bajerah sakti mengebutkan tangannya dan anak itu terpelanting roboh dan dia em saja karena dia kembali tidak mampu bergerak atau bersuara. Resi bajerah sakti lalu mencengkram baju anak itu dan merenggutnya. Beretanda seru baju itu robek dan terlepas dari tubuh Linggajaya sehingga anak itu kini telanjang dari pinggang ke atas. Jari-jari tangan resi bajerah sakti lalu menggerayangi tubuh anak itu, memeriksa bagian leher, punggung, tengkuk dan pinggang. Berkali-kali dia mengeluarkan pujan dan akhirnya dia tertawa begelak. Hahaha, cocok-cocok dia lalu mengebutkan tangannya lagi dan anak itu dapat bergerak dan bersuara kembali. Linggajaya, mulai sekarang engkau menjadi muridku menjadi muridmu ah? Huh, siapa sudi menjati muridmu? Kalau ingin menjadi guruku, harus minta izin kepada ayahku dulu agar ayah dapat mengujimu apakah engkau pantas menjati guruku. Aku tidak mau menjadi muridmu teriak Linggajaya sambil bangkit berdiri. Mukanya benjol-benjol, tubuhnya babak belur, bahkan ujung bibirnya berdarah, akan tetapi sorot matanya masih bersinar penuh keberanian dan kemarahan, kedua tangannya dikepal. Melihat sikap ini resi bajerah sakti tertawa senang. Anak ini bebar benar cocok menjadi muridnya. Dia sudah lupa kepada gadis remaja yang diculitnya tadi, dan sekarang dia malah merasa senang dan beruntung bahwa dia memperoleh ganti seorang pemuda remaja yang kiranya tepat untuk menjadi muridnya, cocok untuk dapat meneruskan ketenarannya dan yang akan mengangkat itunggi nama besarnya. Linggajaya, engkau ingin melihat dulu kesaktian gurumu. Nah, lihatlah baik-baik resi bajerah sakti lalu menghampiri sebongkah batu sebesar perut kerbau. Dia lomenempar ke arah batu itu sambil berteriak, hiat. Piar tanda seru batu besar itu hancur berhamburan. Biarpun Linggajaya merasa terkejut dan kagum sekali, dia tetap tersenyum, bahkan dengan cerdiknya untuk melihat lebih banyak lagi kehebatan kakek itu sengaja ia tersenyum mengejek. Hanya sebegitu sajakah suaranya seolah menyatakan bahwa yang dipertontonkan kakek itu belum apa-apa baginya. Padahal tentu saja dia merasa terkejut dan kagum bukan main. Belum pernah dia melihat orang sedemikian saktinya sehingga batu sebesar itu dipukul hancur dengan tangan kosong. HMM, memang aku hanya main main tadi. Akan tetapi lihatlah ini. Hersi bajerah sakti mengusap dahinya, menggosok kedua telapak tangannya, lalu mendorongkan kedua tangan itu ke arah sebatang pohon yang berdiri dalam jarak 4 meter darinya. Wuut, krak pohon itu tumbang dan roboh mengeluarkan suara gaduh. Linggajaya tak dapat menyembunyikan kekagumannya. Dia terbelalak mi mandang dan wajahnya tampak gembira bukan main. Linggajaya, sekarang lihat di mana aku? Pemuda remaja itu mi mandang dan dia mi lihat tubuh kakek itu berkelebat lenyap. Dia celingukan mencari-cari dengan pandang matanya, namun tak dapat menemukan kakek itu yang agaknya telah menghilang begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara dari atas, arah belakangnya. Linggajaya, lihatlah kesini Linggajaya mi mutar tubuh dan mi mandang ke atas dan ternyata kakek itu telah berada di puncak sebuah pohon yang tinggi. Resi bajerah sakti tertawa bergelak dan tubuhnya mi layang turun, seperti seekor burung raksasa dia hinggap di depan Linggajaya. Nah, engkau tentu mau menjati muridku mi pelajari semua aji kesaktian itu, bukan hati Linggajaya kagum bukan main, akan tetapi keangkuhannya sudah menjadi wataknya dan dia bersikap jual mahal. Dia tahu bahwa kakek itu ingin sekali mengambil dia sebagai murid, maka dia sengaja bersikap tak acuh dan menggeleng kepalanya. Resi bajerah sakti adalah seorang yang aneh. Wataknya kadang berlawanan dengan orang-orang lumrah pada umumnya. Melihat sikap Linggajaya ini dia tidak marah, bahkan senang karena sikap yang angkuh itu cocok dengannya. Akan tetapi dia pun amat cerdik dan ingin mi maka esa anak itu agar mau menjati muridnya, kalau perlu dengan kekerasan. Kalau begitu engkau harus dihajar bentaknya dan dia menangkap pinggang Linggajaya lalu melontarkan tubuh anak itu ke atas. Tubuh anak itu mi layang naik, tinggi sekali. Linggajaya terkejut dan ketakutan ketika tubuhnya mi luncur turun. Tentu dia akan hancur terbanting di atas tanah yang berbatu-batu. Dia tak berdaya untuk menghindarkan ancaman maut. Namun dia menggigit bibirnya, tidak berteriak, hanya memejamkan kedua matanya. Akan tetapi sebelum tubuhnya terbanting, tangan resi bajerah sakti menangkapnya lalu mi lontarkannya kembali ke atas. Setelah hal itu terjadi beberapa kali, Linggajaya tertawa ketika dilontarkan ke atas. Dia maklum bahwa kakek itu hanya menggertak saja dan tidak menghendaki dia terbanting mati. Mendengar suara tawa anak itu, resi bajerah sakti menjadi semakin senang. Disangka anak itu mempunyai keberanian menentang maut yang luar biasa, dalam keadaan terancam maut masih bisa tertawa-tawa. Dia tidak tahu bahwa anak itu lebih cerdik daripada yang ia duga. Tawa Linggajaya itu timbul karena anak itu sama sekali tidak terancam maut. Nah, sekarang hancur kepalamu tiba-tiba resi bajerah sakti mi lontarkan tubuh anak itu tinggi sekali dan mi luncur turun. Anak itu terbelalak karena kepalanya berada di bawah dan kakek itu tidaklah aaaagi ada di sana untuk menyambutnya. Betapapun tabahnya, melihat bahaya maut tak terhindarkan lagi, Linggajaya berteriak. Tolooongge tanda seru akan tetapi kepalanya sudah mi luncur dekat sekali dengan batu yang menonjol di atas tanah. Linggajaya menjerit, akan tetapi pada detik terakhir, tangan resi bajerah sakti sudah menyambut kepada anak itu sehingga tidak terbanting pada batu. Kakek itu lalu mengangkat tubuh Linggajaya dan mi balikannya. Setelah berdiri, Linggajaya masih merasa pening dan wajahnya pucat sekali. Hahaha, katakan sekarang, apakah engkau masih menolak menjat'i muridku Linggajaya yang cerdik? Maklum bahwa dia tidak boleh menggoda kakek ini terlalu lama. Kakek ini mi miliki watak aneh dan bukan mustahil kalau kakek ini akan mi bunuhnya kalau dia terus menolak. Maka dia lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Bapak Aguru Tandasru mulutnya menyebut demikian, akan tetapi hati Linggajaya berkata, Awas kau! Kelak aku akan mi bunuhmu resi bajerah sakti tertawa bergelak saking senangnya. Hahaha, muridku yang baik, engkau akan ku beri semua ilmu ku agar kelak engkau menjadi wakil kerajaan ungker yang akan menghancurkan seng Prabu Erlangga keturunan kerajaan Mataram. Hahaha setelah berkata demikian, kembali dia tertawa dan tiba-tiba dia menangkap pergelangan tangan Linggajaya dan mim bawa anak itu berlari secepat terbang menuju ke barat, pulang ke wilayah kerajaan wengker, sekarang sekitar Ponorogo. Di dalam hatinya, dia merasa menyesal mengapa dia harus jatuh ke tangan kakek karaksasa yang kasar ini. Dia akan merasa lep ih senang kalau menjadi. Tawanan Nyi Dewi Durga Kumala yang cantik pesolek itu. Sama sekali dia tidak pernah membayangkan bahwa dia beruntung sekali terjatuh ke tangan kakek itu. Kalau dia tetap menjadi tawanan wanita cantik yang seperti iblis bertina itu, tentu dia akan dibuat permainan, dihisap sampai habis sari manisnya seperti sebatang tebu untuk kemudian ampasnya dibuang begitu saja atau disiksa lalu dibunuh. Bagaimana pula dengan nasib Puspadewi? Keadaan bocah berusia 13 tahun ini mirip Lingga Jaya. Kalau saja ia jatuh ke tangan penculitnya, Hersi Bajra Sakti, ia pun akan mengalami nasib mengerikan, ia akan dipermainkan sampai mati. Akan tetapi ia jatuh ke tangan Nyi Dewi Durga Kumala yang mimbawa lari ke timur dengan cepat karena iblis bertina ini pun jerih kepada empu doa murti yang disangka akan mengejarnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Nyi Dewi Durga Kumala yang mimanggul tubuh Puspadewi tiba di sebuah bukit yang berada di pegunungan Tengger. Di puncak bukit itu ia berhenti menurunkan anak perempuan itu dan mimbebaskannya sehingga Puspadewi dapat bergerak dan bersuara lagi. Anak ini adalah seorang yang cerdik. Melihat betapa ia ditangkap dan dibawa lari secepat angin oleh seorang wanita yang cantik jelita, ia tidak begitu takut seperti ketika ia ditangkap Hersi Bajra Sakti. Bahkan dianggapnya wanita ini tentu seorang Dewi yang baik hati, yang telah menolongnya dari kakek jahat itu. Ia sudah banyak mendengar tentang para Dewi yang didongengkan ibunya. Dewi yang cantik jelita akan tetapi juga Sakti Mandraguna. Malah yang tadi ia membuktikan sendiri. Ia dipanggul dan dibawa terbang. Ia hendak mengaturkan terima kasih, akan tetapi dilihatnya wanita cantik itu sedang duduk bersilah di atas sebuah batu sambil mimejamkan kedua matanya. Ia tahu bahwa Dewi itu sedang bersama di, maka ia tidak berani mengganggu dan menanti sambil duduk pula di atas batu yang rendah. Dilihatnya pemandangan di bawah puncak. Puspa Dewi terkagum-kagum. Baru kali ini dia melihat. Matahari pagi seindah itu. Kebetulan ia menghadap ke timur dan ia melihat sebuah bola merah tersembur dari balik bungung yang tinggi. Ia tidak tahu bahwa gunung itu adalah gunung beromong. Matahari pagi mulai menyinartkan cahayanya yang lembut dan hangat, menggugah segala sesuatu di permukaan bumi yang tadinya tidur diselimuti kegelapan malaem. Malaem terang bulan berubah menjadi gelap setelah larut tadi, setelah bulan purnama menghilang di ufuk barat. Dan kini kegelapan malam terusir perlahan-lahan oleh es inar matahari pagi, meninggalkan kabut yang bermalas-malasan meninggalkan bumi. Hutan-hutan diselingi sawah ladang dan pondok-pondok pedusunan terhampar di bawah puncak, tampaknya makin jelas setelah embun terusir sinar matahari. Burung-burung berkicau menyambut datangnya seng surya. Kehidupan mulai tampak dan terdengar. Suara-suara segala macam makhluk hidup itu seakan-akan merupakan doa dan puja piji kepada seng yang widi yang mi limpahkan berkah kehidupan mi lalui sinar matahari, melalui desirangin, melalui awan yang berarak mi layang-layang, hehehe, gila betul. Untuk apa aku mi bawa lari suara itu menyadarkan puspa dewi dari lamunannya dan cepatia mi mutar tubuh mi mandang kepadanya dewi durga kumala. Melihat wanita itu kini telah mi buka matanya, puspa dewi cepat menghampiri dan bersembah sujud di depan kaki wanita itu. Ia sudah diajari ibunya sejak kecil bagaimana harus mengaturkan sembah sujud dan sesaji kepada para dewa dewi. Hamba mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan paduka kepada hamba, pakulun, ia menyembah. Nyi dewi durga kumala tadi mi mang bersamadi untuk mi mulihkan tenaganya yang banyak terbuang membuat ia kelelahan. Kini setelah tenaganya pulih dan ia melihat puspa dewi duduk tek jauh darinya, baru ia teringat bahwa semalam, dalam keadaan panik dan gugup, pengejarannya. Tidak mim bawa ia kepada calon korbannya, pemuda remaja yang tampan itu, melainkan bertemu dengan anak perempuan yang tadinya ia tahu merupakan tawanan resi bajera sakti itu. Maka ia tertawa dan mencelah diri sendiri. Sekarang anak perempuan itu bersembah sujud kepadanya mengaturkan terima kasih, bahkan menyebutnya pakulun seolah-olah ia seorang dewi yang turun dari kahyangan. Hik ahik hik. Kau kira siapa aku ini tanyanya sambil tertawa cekikikan seperti seorang perawan genit. Puspa dewi kembali menyembah. Ampun pakulun, paduka tentu seorang dewi dari kahyangan yang sakti dan baik budi, KMM, bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa aku seorang dewi kahyangan hatinya mulai merasa senang. Wanita mana yang tidak merasa bangga dan senang disebut dewi kahyangan? Walaupun yang menyebutnya itu hanya seorang gadis remaja. Hamba mengetahui karena paduka sangat cantik jelita, sangat sakti mandraguna dan berbudi baik. Suka menolong pula, jawab Puspa dewi penuh keuakinan, bukan untuk menyenangkan hati melainkan karena ia memang yakin bahwa penolongnya itu adalah seorang dewi kahyangan. Hei 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 hik hik. Aku memang seorang dewi. Namaku dewi durga kumala, hamba mengaturkan sebah dan hormat. Pakulun, kembali Puspa dewi menyembah. Akan tetapi tiba-tiba wanita cantik yang tadinya tersenyum dan tertawa-tawa senang itu, menghentikan tawanya dan mukanya berubah dingin. Watak iblis bertina ini memang aneh atau juga tidak normal. Begitu ia teringat bahwa ia telah kehilangan pemuda remaja tampan dan sebagai gantinya mendapatkan seorang anak perempuan, kecewanya timbul. Mim buatnya menjati marah dan ia memandang kepada Puspa dewi dengan penuh kebencian. Tangan kirinya sudah terasa gatal untuk melayangkan pukulan maut Mim bunuh anak perempuan itu. Untuk apa ia membawa anak perempuan? Ia menjati gemas kepada resi bajera sakti dan lebih bencil lagi kepada empu doa murti yang telah menggagalkan segalanya. Akan tetapi ketika tangannya hendak melayang Mim bunuh Puspa dewi, tiba-tiba akan itu yang merasa heran betapa wanita yang disangkanya dewi kahyangan itu mendadak dia em saja, lalu mendongak dan Mim mandang wajahnya dewi durga kumala. Dua pasang metu bertebu pandang dan hati iblis bertina itu tertegun. Sepasang metu itu mengingatkan ia akan metu seorang anak perempuan lain yang kini telah teada. Metu anaknya, meta puterinya yang kini telah tewas menjadi mangsa harimau. Beberapa tahun yang lalu wanita ini menculik seorang anak yang ketika itu berusia 4 tahun. Seperti biasa, ia menculik anak-anak untuk menyempurnakan ilmu sesatnya. Darah anak kecil dihisapnya sampai habis dan darah ini Mim perkuat tenaga ilmu hitamnya. Akan tetapi entah mengapa sepasang metu anak yang diculiknya itu mendatangkan rasa suka di hatinya dan ia tidak membunuh anak itu, bahkan mimi lihara anak itu dan dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah anak itu berusia 5 tahun, pada suatu hari di puncak gunung Anjasmara, ia bertemu dengan Rekrian Kanuruhan Empu Dharma Murti Narotama dan Nasura yang lebih dikenal dengan sebutan Kipatih Narotama, yaitu Mahapatih dan sahabat setia dari Seng Prabu Erlangga. Bertemu dengan Kipatih Narotama, Ksatria Sakti Mandraguna, orang kepercayaan utama dari Seng Prabu Erlangga, berwajah tampan dan gagah, Nyi Dewi Durga Kumala tergila-gila dan ia berusaha keras menggunakan segala ajinya, mengerahkan aji guna-guna dan pemeletan, namun semua pernyataan cintanya ditolak mentah-mentah oleh Kipatih Narotama. Nyi Dewi Durga Kumala menjadi marah. Ia meninggalkan anak angkatnya yang berusia 5 tahun itu di bawah pohon dan lalu ia menyerang Kipatih Narotama. Kalau laki-laki yang digandrunginya itu tidak mau menerima cintanya, dia harus mati di tangan. Namun Kipatih Narotama bukan seorang yang lemah. Terjadilah perkelahian yang hebat di puncak gunung Anjasmara. Akhirnya Nyi Dewi Durga Kumala baru mengakui kedikjayaan Kipatih. Ia lari kembali ke anak angkatnya dan dapat dibayangkan betapa hancur hatinya Mi lihat bahwa anak angkatnya telah menjatik korban, dicabik-cabik dan dimakan harimau. Ia menjasi sakit hati sekali kepada Kipatih Narotama dan kepada harimau. Ia mengamuk dan hampir seluruh harimau yang berada di hutan sekitar pegunungan Anjasmara dibunuhnya. Akan tetapi tidak mudah baginya untuk Mi lampiaskan dendamnya kepada Kipatih Narotama dan dendam kepada Kipatih ini ia alihkan kepada Kerajaan Kahuripan. Ia lalu Mim bantu Kerajaan Murawari untuk Mi musuhi Kahuripan, keturunan Mataram itu. Bahkan ketika Kerajaan Murawari menyerang Kahuripan pada tahun 1007 sehingga menyebabkan Kerajaan Kahuripan jatuh dan rajanya yaitu Sri Dharma Wangsa Teguhanan Tawik Ramatunggu Adewa, tewas dalam perang itu, Nyi Dewi Durga Kumala juga ikit dalam perang itu Mi bantu Raja Murawari. Demikianlah ketika Nyi Dewi Durga Kumala sudah menggerakkan tangannya hendak Mi bunuh Puspa Dewi dan bertemu pandang dengan anak itu, ia seolah melihat sepasang metu anak angkatnya yang dimakan harimau. Naik sedu sedan dari dadanya, menyesakan kerongkongannya dan ia menubruk dan merangkul, mendekatnya dan memciuminya. Anakku, anakku tanda serunyi Dewi Durga Kumala mengeluh sambil menahan isaknya. Beberapa butir air matemim basai pipinya. Menghadapi perlakuan ini, Puspa Dewi yang pada dasarnya Mi punyai perasaan yang halus dan peka menjadi terharu dan balas merangkul. Anak ini merasa terkejut dan heran melihat Dewi Kahyangan itu menangis. Pakulun, kenapa paduka menangis? Tanyanya lirih karena segan dan takut. Nyi Dewi Durga Kumala Mimiluk makin erat. Anak yang baik, siapakah namamu Pakulun? Jangan menyebut Pakulun. Aku ini ibumu, nak. Sebut aku ibu. Berdebar jantung dalam dada Puspa Dewi, ia merasa gembira dan bahak ia sekali. Seorang Dewi Kahyangan menjadi ibunya. Dengan suara bergetar saking terharu dan bahagia, ia berkata, Ibu, nama saya Puspa Dewi Tandasaru Dewi. Engkau bernama Dewi? Ah cocok sekali. Anakku Dewi, mulai sekarang engkau menjadi anakku dan aku akan menurunkan semua aji kesaktianku kepadamu. Maukah engkau ikut denganku dan menjadi anakku? Tentu saja Puspa Dewi mau sekali anak seorang Dewi Kahyangan. Saya mau, ibu, bagus, dan sekarang berjanjilah bahwa kelak engkau akan memusuhi Mpu Dewa Murti, memusuhi kerajaan keluarga istana iaitu Kauripan, dan yang terpenting sekali, engkau harus mewakili aku merebut keris Pusaka Megatantra yang berada di tangan anak laki-laki yang dilindungi oleh Pempu Dewa Murti. Nah maukah engkau berjanji? Cah ayu saya berjanji, ibu. Saya akan mentaati semua perintah ibu, kata Puspa Dewi yang sama sekali tidak tahu bahwa ia telah berada di bawah pengaruh aji pemeletan iblis bertina itu sehingga ia merasa amat tertarik dan suka kepada Nyi Dewi Durga Kumala, dan menganggap wanita itu teramat baik kepadanya. Ia seperti terbuai, bahkan tidak ada keinginan untuk kembali kepada ibunya sendiri. Nyi Dewi Durga Kumala juga merasa senang sekali. Ia menemukan lagi anaknya. Ia lalu mimondong tubuh Puspa Dewi dan mengajaknya lari lagi dengan cepat seperti terbang sehingga makin yakirlah hati anak itu bahwa ibunya adalah seorang Dewi dari Kahyangan yang sakti mandraguna. Mulai saat itu, Puspa Dewi Minja A.A.A.A.A. di anak angkat dan juga murid terkasih dari Nyi Dewi Durga Kumala. Ia dibawa lari ke arah timur, mendaki perbukitan dan melompati jurang-jurang. Setelah Sri Dharma Wangsa Teguhanan Pawik Ramatungga Dewa tewas dalam perang melawan kerajaan Wurawari, Erlangga yang menjat imantunya yang merebut kembali kerajaan Kahuripan dibantu sahabatnya Narotama dan para Brahmana, pendeta, yang bertapa di Wanagiri, hutan, gunung, lalu dinobatkan menjadi Raja Kahuripan. Pada mulanya di jaman pemerintahan Raja Sindok, ibu kota kerajaan bernama Watu Galuh, letaknya di sekitar Jombang. Pada jaman pemerintahan Raja Teguh Dharma Wangsa ibu kota kerajaan dipindahkan-dipindahkan ke arah timur di kaki gunung Penanggungan, sebelah selatan Sidoaryo. Setelah Urlangga yang dibantu Narotama mengalahkan Raja Wurawari dan merebut kembali kerajaan, ibu kota Watan ditinggalkan dan oleh Raja Erlangga dibangun ibu kota baru yang diberi nama Watanmas. Kemudian Watanmas juga ditinggalkan dan ibu kota kerajaan sekarang pindah lagi ke Kahuripan. Riwayat singkat Erlangga sampai menjatih Raja amat menarik. Di antara kerajaan Mataram yang menurunkan Raja Sindok, kemudian Raja Dharma Wangsa dan kerajaan Bali memang terdapat hubungan yang ngerat. Erlangga sendiri adalah seorang keturunan seorang pangeran dari wangsa Ishana, keturunan Mataram. Karena itu, tidak mengherankan. Kalau Erlangga kemudian dijodohkan dengan seorang puteri dari Raja Teguh Dharma Wangsa. Pada saat pernikahan dilangsungkan, ketika itu Erlangga berusia 16 tahun, terjadilah penyerbuan pasukan Kerajaan Murawari sehingga Raja Dharma Wangsa gugur dan kerajaan direbut Raja Murawari. Erlangga sendiri, dibantu Narotama, dapat menyelamatkan diri ke Wanakiri. Kemudian dia menyusun kekuatan dan dibantu oleh Narotama yang setia dan sakti Mandraguna. Erlangga berhasil merebut kembali dari tangan Raja Murawari. Kemudian dia diangkat menjadi Raja. Mula-mula kerajaan yang dipimpin oleh Raja Erlangga ini tidak begitu besar. Masih banyak Raja-Raja lain yang selalu menentang dan memusuhinya, di antara mereka adalah Raja Adama Panuda dari Kerajaan Ungker dan Raja Wijaya dari Kerajaan Murawari. Juaga ada kerajaan kecil dari Pantai Laut Kidul yang dipimpin oleh seorang ratu, Raja Wanita, berjuluk Ratu Durgamala yang terkenal sakti selalu menentangnya. Tiga kerajaan inilah yang selalu merupakan ancamen bagi kerajaan Kauripan yang dipimpin Seng Prabu Erlangga. Seng Prabu Erlangga mempunyai dua orang permaisuri. Yang pertama adalah Putri Mendiang Seng Prabu Dharma Wangsa yang kelak kemudian terkenal dengan sebutan Seng Kili Suci dan setelah berusia lanjut hidup sebagai seorang bertapa. Ada pun yang kedua adalah Putri dari Kerajaan Sri Wijaya yang bernama Sri Sang Rama Wijaya Dharma Prastungga Warman. Tentu saja seperti umumnya Raja-Raja di jaman itu, Prabu Erlangga juga mempunyai banyak selir yang tidak tercatat dalam sejarah. Dalam pergolakan yang ditimbulkan karena permusuhan Seng Prabu Erlangga dengan Kerajaan Wengker, Kerajaan Murawari dan Kerajaan Ratu Durgamala atau terkenal dengan sebutan Kerajaan Parang Siluman itulah cerita ini terjadi. Biarpun permusuhan itu belum tercetus menjadi perang terbuka, namun seringkali terjadi bentrokan di antara para tokoh pendukung masing-masing kerajaan, seperti bentrokan. Yang terjadi antara Empu Dewa Murti dengan dua orang datuk dari Wengker dan Murawari itu. Di samping persoalan yang terjadi yang membuat mereka saling berlawanan, pada dasarnya memang terdapat pertentangan di antara mereka, karena Empu Dewa Murti adalah seorang Empu terkenal di Kahuripan dan tentu saja dia membela Raja Erlangga. Sebaliknya dua orang lawannya itu, yang seorang Datuk Wengker dan seorang lagi tokoh pendukung Kerajaan Murawari. Raja Erlangga adalah seorang raja yang sakti mandraguna, seorang panglima besar yang pandai mengatur bala tentara. Sebagai seorang raja dia amat adil dan bijaksana, tidak sewenang-wenang, tidak memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri. Kebanyakan para raja di dunia ini setelah menduduki tingkat tertinggi dalam M Kerajaan, menjadi orang nomor satu, lalu menguruk dirinya dan seluruh sanak keluarganya dengan kemewahan yang berlebihan. Kebanyakan para raja itu lalu menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya, tidak peduli laki dari mana harta itu datang, bahkan relami membiarkan rakyat hidup menderita, sengsara karena kemiskinan. Raja Erlangga tidaklah demikian. Dia seorang raja bijaksana yang memikirkan kepantingan dan kemakmuran rakyat jelata. Dia memperhatikan kebutuhan para petani. Dibangunya pematang dekat Weringin Sabta, sekarang Weringin Pitu, untuk mengalirkan air kali berantas agar sungai itu tidak lagi membanjiri sawah petani. Setelah pematang itu didirikan, pelabuhan huyuh galuh di muara sungai itu menjadi semakin ramai. Bukan hanya kemakmuran rakyat yang dia perhatikan. Juga Raja Erlangga Mim perhatikan kemajuan kebudayaan. Dia mendukung majunya kesusastraan dan kesenian. Dalam zamannya lah karya sastra yang indah, yaitu kekawin Arjuna Wiwaha ditulis Empukanwa. Karena kebijaksanaannya, maka keadaan rakyat cukup makmur. Hal ini menarik perhatian banyak raja muda di daerah-daerah pinggiran dan banyak. Di antara mereka yang dengan sukarela menyatakan tunduk dan takluk, mengakui kebesaran dan kedaulatan dari Raja Erlangga, ingin Mim Bon Chengwi bawa Raja Erlangga agar daerah kekuasaan mereka pun menjadi makmur dengan meniru apa yang telah dilakukan Raja Bijaksana itu. Tentu saja tidak semua daerah mau tunduk, terutama sekali Kerajaan Ungker yang letaknya paling dekat dengan Kahuripan. Demikianlah sedikit tentang pemerintahan Raja Erlangga yang selalu dibantu oleh patihnya yang setia, yaitu Patih Narotama. Raja Erlangga seringkali cukup dengan mengutus Patih Narotama untuk mewakilinya Mim bereskan persoalan-persoalan berat dan selalu Narotama dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik. Waktu berjalan dengan amat cepatnya. Kalau tidak diperhatikan Seng waktu berkelebat secepat kilat, sebaliknya kalau kita Mim perhatikan, waktu merayap seperti siput. Karena tidak diikuti dan diperhatikan, waktu Mim luncur cepat dan tau-tau lima tahun telah lewat sejak terjadinya peristiwa di pantai Pas Insinyur Putih di tepi laut selatan itu. Pagi yang tenang tenteram penuh damai, di sebuah tempat di antara puncak-puncak pegunungan Arjuna. Kokok ayam hutan jantan terdengar bersahut-sahutan, suara mereka nyaring pendek. Agaknya gaung suara mereka terdengar sampai kedusun pegunungan di lareng dekat puncak karena tak lama kemudian terdengar lapat-lapat, sayup sampai, Kokok ayam jantan peliharaan yang suaranya lebih panjang namun tidak begitu menyentak nyaring seperti kokok ayam hutan. Kokok ayam hutan itu seakan menggugah burung-burung yang tidur di pohon-pohon besar yang lebat daunnya. Mulailah mereka berkicau bersahut-sahutan dalam bahasa mereka yang riang gembira sambil berloncat-loncatan di atas ranting dan dahan, mengguncang daun-daun, meruntuhkan embun yang bergelantungan di ujung daun. Ada yang menggeliat menjulurkan sayap atau kaki, ada yang menyisiri bulu dengan paruh, kemudian berciap-ciap lagi dengan riuhnya. Akan tetapi, suara yang menyambut pagi itu mimbung KM suara lain, yaitu suara kutu-kutu walang ataga, segala serangga malam seperti jengkrik, belalang, orong-orong dan sebagainya yang sepanjang malam telah mengeluarkan suara sambung-menyambung tiada hentinya. Siang malam malam ini dipenuhi suara-suara, seolah semua ciptaan itu memanjatkan doa dan pujitan kendat, tanpa henti, kepada Seng Hyang Widi, Seng Maha Pencipta. Terdengar pula sayup sampai suara bocah berteriak riang, diselingi suara wanita yang menegur anak-anak itu, lalu suara kerbau menguak dan kambing mengembik. Semua suara itu jelas menutupi suara lain yang tadi malam juga terdengar jelas, yaitu bunyi perci air terjun yang berada di lareng dekat puncak. Ada pula selingan anjing menggonggong. Suasana kehidupan warga dusun mulailah pada pagi itu. Sinar matahari pagi mulai mengusik halimun yang bermalas-malasan meninggalkan bumi yang mereka dekap semalem suntuk. Sinar matahari yang mulai mencipta pemandangan yang indah menarik dengan adanya perpaduan sinar dan bayang-bayang. Dari hutan itu tampak hutan-hutan menghijau, berkelompok-kelompok, disana-sini diselingi adanya sawah ladang menguning. Atap-atap pondok dusun dari Kleras, ada juga beberapa buah dari genteng, tersembul di antara pedusunan. Sebatang anak sungai nampak putih berkelak-kelok, kadang lenyap tertutup tebing. Dua orang anak dengan tubuh bagian atas telanjang mengiring tujuh ekor kerbau yang gemuk-gemuk menyusuri sepanjang anak sungai. Burung mulai berterbangan meninggalkan sarang untuk mulai dengan pekerjaan Mirka hari itu, ialah mencari makan. Pemuda itu duduk bersilah di atas batu, menghadap ke timur. Sejak tadi dia menikmati kesemuanya itu. Menikmati pendengaran yang begitu nyaman dan merdu di perasaan dan menikmati penglihatan yang begitu indah. Sejak matahari mulai terbit, dia menghirup nafas dalam-dalam. Udara yang sejuk, bersih alami itu memasuki hidungnya, memenuhi paru-parunya sampai dada dan perutnya mengembang. Dia bernafas sampai dada dan perutnya tidak tersisa ruangan yang tidak terisi hawa udara yang menghidupkan dan menyegarkan. Lalu dikeluarkan nafas perlahan-lahan. Terasa kehangatan yang makin mimanas berputar di sekitar bawah pusarnya dan membumbung ke atas dan ke seluruh tubuhnya. Diulangi pernafasan itu sampai beberapa kali dan terasa betapa nikmatnya bernafas seperti itu. Akhirnya dia bernafas biasa dan mencurahkan pandangan dan pendengarannya ke sekelilingnya. Segala puji bagi Seng Hyang Widi yang mencipta segala yang terlihat dan terdengar. Puji syukur kepada Seng Maha Pencipta atas segala karunia yang diberikan kepat hamba, termasuk alat jasmani seperti matu dan telinga, bisiknya dengan tangan dirangkap dalam bentuk kas sembah di depan dada, lalu diangkat ke depan dahi dan turun lagi di depan dada. Dia menyadari sepenuhnya bahwa karunia yang perpenting baginya adalah semua anggota jasmaninya, karena betapapun indah dan mersunya semua yang tampak dan terdengar, semua itu tidak akan ada gunanya kalau metu dan telinganya tidak dapat melihat atau mendengar. Pemuda itu berusia kurang lenih 21 tahun, her tubuh sedang saja. Wajahnya juga sederhana, tidak buruk akan tetapi juga tidak terlalu tampan, wajah pemuda biasa saja. Kulitnya agak gelap kecoklatan. Akan tetapi dalam kesederhanaan wajahnya terdapat sesuatu yang menarik yaitu matanya yang tajam lembut dan penuh pengertian dan mulutnya yang selalu mengembang ke arah senyum penuh kesebaran. Pakaiannya juga amat sederhana seperti pakaian seorang petani. Dia tadi sejak pagi sekali sebelum matahari menyingsing, telah duduk di atas batu dan duduk bersilah menghadap ke timur seperti sebuah arca. Tak lama kemudian pemuda itu turun dari atas batu dan memutar tubuhnya. Walaupun tidak ada suara, langkah tak terdengar, namun dia tahu bahwa ada orang berjalan menghampirinya. Benar saja seorang kakek berusia 65 tahun, melangkah tenang, bertumpu pada sebatang tongkat bambu kuning menghampirinya. Kakek itu tinggi kurus. Rambut, kumis dan jembutnya yang panjang sudah bercampur banyak uban, mi mandang kepada pemuda yang telah menyambutnya dengan berdiri mi bungkuk hormat itu dengan senyum. Eh yang guru, silakan duduk kata pemuda itu mi persilahkan kakek itu duduk di atas batu datar yang tadi dipakai duduk bersilah. Kakek itu mengangguk-angguk dan tersenyum mi lebar lalu matanya mi mandang ke arah pemandangan yang permai di bawah puncak sambil duduk di atas batu itu. Hiemem, Nur Seta, sejak kapan engkau berada di sini menikmati segala keindahan ini? Tanya kakek itu yang bukan lain adalah Empudlowamurti. Pemuda itu adalah Nur Seta. Seperti telah diceritakan di bagian depan kisah ini, lima tahun yang lalu, Nur Seta diajak Empudowamurti ke pegunungan Arjuna dan di atas puncak ini Seng Empu mengajarkan Aji-Aji Kanuragan kepada Nur Seta. Selama lima tahun Nur Seta belajar dan telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 21 tahun yang sakti mandra aguna. Saya telah berada di sini sejak fajar tadi, Eang, sebelum matahari muncul di balik puncak di timur itu, duduklah, Seta, kata kakek itu mi lihat muridnya hanya berdiri saja dengan sikap hormat. Terima kasih Eang, Nur Seta lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol di permukaan tanah di bawah dan depan batu yang menjadi tempat duduk gurunya. Seta, selama lima tahun engkau berada di sini mi impelajari ilmu dan kalaupun kadang turun, paling jauh hanya ke dusun di bawah itu. Dari puncak ini engkau dapat mi lihat daerah yang amat luas. Tentu engkau merasa rindu untuk menjelajahi. Tempat-tempat yang jauh itu, bergaul dengan manusia-manusia lain, menghadapi pengalaman-pengalaman baru, meningkatkan pengetahuanmu dan terutama sekali mi manfaatkan ilmu yang telah kau pelajari selama lima tahun di sini, dia em-dia em Nur Seta merasa kagum. Gurunya ini selain sakti mandraguna juga bijaksana sekali dan seolah dapat membaca apa yang terkandung dalam hatinya. Mengapa yang berkata begitu pancingnya? Empu dewa murti tersenyum dan mengelus jenggotnya. Nur Seta, selama ini aku memperhatikan dan melihat kenyataan bahwa sudah lima hari berturut-turut di tiap pagi sebelum Fajar menyingsing engkau berada di sini dan melamun. Karena itu aku dapat mengetahui bahwa engkau rindu untuk menjelajahi tempat-tempat di luar daerah ini. Aku menyetujui keinginanmu itu, Seta. Kukira sudah cukup engkau menimba ilmu di sini, sudah cukup sebagai bekal perjalananmu menjelajahi dunia ramai, Nur Seta menyembah. Sesungguhnya benar sekali apa yang paduka katakan itu, Eyang. Akan tetapi ada dua hal yang mi membuat saya merasa ragu dan berat hati untuk mi menuhi keinginan hati merantau. Pertama, saya mendapat kasih sayang dan bimbingan dari paduka selama lima tahun di sini. Kedua, saya mendapatkan ketentraman batin di sini dan saya khawatir kehilangan ketentraman itu kalau saya berada di tempat ramai. Hehehe kakek itu tertawa. Kita masing-masing harus berani meninggalkan dan ditinggalkan, harus berani seorang diri. Bukankah ketika lahir kita pun sendirian dan nanti juga meninggalkan kehidupan dunia ini sendirian pula? Tidak ada pertemuan yang tidak diakhiri dengan perpisahan, kuluk. Aku pun akan segera pergi dari sini dan tidak akan kembali lagi. Karena itu jangan pikirkan tentang diriku. Ada pun tentang ketentraman batin, bukan tempat dan keadaan yang menentukan, melainkan keadaan batinmu sendiri. Kalau batinmu tentram, dimanapun engkau akan merasa tentram. Sebaliknya kalau batinmu kacau, biar tinggal dimanapun engkau akan merasa kacau, Yang selalu mengatakan bahwa bahaya terbesar dalam kehidupan ini datang dari dalam, dari diri sendiri. Terkadang saya masih bingung memikirkan hal ini, Yang. Sudikah kiranya Yang memberi penjelasan musuh terbesar adalah peserta atau pembantu kita sendiri yang berada dalam hati akal pikiran, yaitu nafsu-nafsu kita. Hidup kita menjadi berbahagia lahir dan batin kalau-kalau kita dapat menjaga agar nafsu-nafsu kita tetap menjadi pelayan kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita secara lahiriah. Akan tetapi sekali kita milangkah dan nafsu-nafsu itu menguasai kita, memperbudak kita maka kehidupan kita lahir batin akan wancur. Nafsu menimbulkan keinginan-keinginan. Keinginan adalah angan-angan, bukan kenyataan. Nafsu mendorong kita untuk menginginkan segala sesuatu yang tidak ada pada kita, menginginkan segala sesuatu yang kita anggap lebih menyenangkan daripada apa yang ada pada kita. Dengan demikian keinginan justru meniadakan hidup yang sudah ada. Mengejar keinginan berarti mengejar bayangan hampa, bagaikan orang mengejar bayangan bulan yang indah di dalam air. Salah-salah kita dapat tenggelam dan hanyut. Mengejar kesenangan berarti mim buka pintu menuju duka. Kalau tidak tercapai kita kecewa dan berduka, kalau tercapai apa yang kita kejar kita akan kecewa pula karena di sana sudah ada bayangan lain lagi yang kita kejar karena kita anggap lebih menyenangkan daripada apa yang kita dapat, akan tetapi eh yang guru, kalau manusia hidup tanpa keinginan, bukankan itu berarti sama dengan mati. Mpu Dewa Murti tersenyum. Sudah kukatakan bahwa kita tidak dapat hidup tanpa nafsu. Kita mim pergunakan nafsu. Sebagai pelayan, sebagai abdi yang mim bantu kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Kita bahkan wajib berusaha untuk hidup sejahtera, mencukupi semua kebutuhan. Akan tetapi kalau kesadaran jiwa yang mengendalikan nafsu, maka usaha untuk dapat hidup itu selalu berpijak di atas jalan kebenaran. Sebaliknya kalau nafsu yang menguasai kita, maka keinginan mendapatkan segala sesuatu yang dianggap lebih menyenangkan itu akan mendorong kita melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, Dapat mim buat kita berbuat jahat demi memperoleh kesenangan yang kita kejar dan inginkan, mohon ampun kalau saya bertanya terus, bukan hendak mim bantah, Melainkan hendak menyampaikan unek-unek agar hati saya tidak merasa penasaran, eyang. Kalau segala keinginan datang dari nafsu, bagaimana dengan keinginan untuk berbuat kebaikan? Keinginan untuk minolong orang lain kakek itu mengelus jenggotnya. Maksudmu, keinginan orang untuk menjadi seorang yang baik benar yang, anggernur seta, memang julik, cerdik, dan licik sekali nafsu daya rendah yang kadang kita menyebutnya sebagai setan itu. Terkadang dia bisa mengubah dirinya menjadi dewa atau dewi dengan suara lemah lembut dan bijaksana, namun semua itu merupakan umpan untuk mimancing manusia sehingga dapat dikelabui dan dikuasainya. Sebetulnya tidak ada yang disebut keinginan baik itu, semua keinginan datang dari nafsu daya rendah dan nafsu selalu menginginkan sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Kalau seorang ingin melakukan kebaikan, padahal kekatnya tersembunyi keinginan untuk menguntungkan dan menyenangkan diri pribadi. Di situ tersembunyi pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Maaf yang. Bukankah pamrih itu ada pula yang baik? Misalnya orang berbuat kebaikan dengan pamrih agar mendapat berkah dari Seng Hyang Widi, agar menanaem karma baik, agar kelak mendapat tempat yang baik di sorga loka setelah meninggalkan dunia ini, nah, camkanlah itu. Buka macu hatimu dengan waspada dan lihatlah kenyataan yang terkandung dalam pertanyaanmu sendiri tadi. Perbuatan itu, betapapun baik sifatnya, kalau didorong keinginan sendiri, menimbulkan pamrih agar begini agar begitu, yang padahal kekatnya agar mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, perbuatan seperti itu bukanlah kebaikan yang sejati, melainkan kebaikan semu yang munafik. Selidiki pamrihnya seperti kau kemukakan tadi. Agar mendapat berkah dari Seng Hyang Widi. Siapa yang mendapat berkah? Aku Siapa yang untung dan senang akibat perbuatan baik tersebut? Aku Tadi perbuatan yang katanya baik itu dilakukan dengan satu tujuan, waitu menguntungkan dan menyenangkan si aku. Agar menanaem karma baik, juga aku yang akhirnya senang dan untung. Lalu, agar masuk sorga loka. Berarti juga agar aku yang senang karena sorga loka dianggap sebagai tempat yang menyenangkan, bukan? Ajaran agar manusia berbuat baik. Ajaran agar ini tentu saja menimbulkan keinginan manusia untuk berbuat baik, apalagi di samping ajaran untuk berbuat baik itu selalu disertai janji-janji muluk terutama janji akan keadaan yang lebih baik setelah manusia meninggalkan dunia ini. Apakah setan yang licik menyusup dan justru menggunakan ajaran dan janji pahala ini untuk menyeret manusia ke dalam kemunafikan? Berbuat baik hanya karena menginginkan keuntungan dan kesenangan bagi diri sendiri? Aduh eyang! Kalau begitu, apakah manusia di dunia ini tidak dapat berbuat baik kakek itu merenung sejenak sambil nimejamkan kedua matanya? Kemudian dia berbicara dengan lembut sekali, hampir tidak terdengar, seperti berbisik. Yang benar dan baik secara mutlak dan sejati hanyalah Seng Hyang Widi. Yang dilakukan manusia barulah dikatakan benar dan baik kalau itu merupakan kehendak Seng Hyang Widi. Manusia hanya menjati pelaksana, menjati alatnya. Kalau sinar Seng Hyang Maha Asih menerangi jiwa nurani maka hati, akal, pikiran akan terbimbing dan lahirlah perbuatan tanpa pamrih, tanpa dinilai baik atau buruk, melainkan dituntun sebagai alat Seng Hyang Widi. Batin akan dipenuhi cinta kasih dan perbuatan apapun juga macamnya, kalau didasari cinta kasih yang merupakan sinar Seng Hyang Maha Asih, pasti benar dan bik, karena bukan timbul dari dorongan nafsu yang membonceng dari akal pikiran. Murni dan bersih dari keinginan nafsu. Berbahagialah manusia yang menjadi alatnya selama hidupnya, nur setah menyembah. Sebuah pertanyaanlah lagi, eh yang guru. Bagaimana caranya agar seorang dapat disyari kasih murni dari Seng Hyang Maha Asih? Agar dapat dijadikan alatnya hehehe? Kembali pertanyaan itu timbul dari bujukan nafsu, anggernur setah. Kembali teimbul keinginan agar begini agar begitu. Kera itu menunjukkan adanya keinginan, bukan? Tidak ada caranya. Hanya berserah diri, membuka jiwa kita dari kungkungan nafsu, mendekatkan diri dari Seng Hyang Widi dengan berdoa setiap saat tanpa henti. Kalau nafsu yang mengaku aku sudah tidak bekerja, maka kekuasaan Seng Hyang Widi yang akan bekerja dalam diri kita. Ingat, hanya dia yang menjahkuasa, hanya dia yang memiliki kita tidak. Berkuasa, kita hanya mempunyai secara lahiriah akan tetapi tidak memiliki. Kita hanya berupaya dengan dasar penyerahan diri terhadap keputusannya. Nah cukuplah, angger. Tidak perlu bertanya lagi. Engkau akan mengerti sendiri, kelak. Dengan kepasrahanmu, penyerahanmu, dia akan membing-bing, akan memberi petunjuk, karena dialah gurumu yang sejati, dialah pemimpinmu yang sejati. Nah sekarang berkemaslah karena hari ini juga engkau harus turun gunung nih. Laksanakan tugasmu sebagai seorang kesatia, Duh Hyang, heheheheh, jangan jengeng, nur seta kata kakek itu sambil menatap wajah muridnya yang tampak bersedih. Eh yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini, hidup sebatang kera, demikian pula saya. Apakah kita berdua yang hidup sebatang kera ini tidakkah dapat hidup bersama siapa bilang kita hidup sebenatang kera? Tengoklah, seluruh manusia di dunia ini, bukanlah mereka semua itu juga senasib sependeritaan denganmu. Bukankah mereka-mereka itu pun saudara-saudaramu? Hayo cepat berkemas, tidak pantas muridku cengeng seperti perempuan, baik eyang, nur seta lalu bangkit dan pergi ke pondok yang berada tidak jauh dari situ. Setelah nur seta pergi, empu dua murti tersenyum seorang diri, lalu menggelengkan kepalanya perlahan-lahan dan menghela nafas panjang. Dia me-mejamkan kedua matanya, merangkap kedua tangan menjat isembah di depan dadanya dan mulutnya berbisik. Duh Gusti, Seng Hyang Widiwasa, segala kehendak paduka terjadilah. Apapun yang menimpa diri hamba akan hamba terima dengan rela karena hamba tahu bahwa semua itu paduka kehendaki dan kehendak paduka adalah benar dan baik bagi hamba. Tak lama kemudian nur seta telah datang lagi di tempat itu, mim bawa pakaiannya dalam buntalan kain haijau. Dia berlutut dan menyembah kepada gurunya. Yang guru, saya sudah siap, empu dua murti mim buka matanya dan memandang kepada nur seta yang menggendong buntalan pakaian dan berlutut menyembah kepadanya itu. Engkau tidak lupa mim bawa keris pusaka megatan teratanya nyalembut. Nur seta meraba gagang keris. Itu. Yang. Terselip di pinggangnya. Tidak kak yang. Sekarang dengarkan pesanku terakhir, nur seta. Keris pusaka megatan terat itu dahulu merupakan pusaka kerajaan Ishana, kelanjutan Mataram yang didirikan oleh Pampu Sindok dan keris pusaka itu berada di tangan keturunan Raja-Raja Mataram. Akan tetapi keris pusaka itu pada suatu hari lenyap dan sejak ratusan tahun lalu tidak pernah dapat ditemukan, juga tidak pernah diketahui siapa pencurinya. Akhirnya secara tidak terduga-duga, keris itu engkau temukan. Ditemukannya keris pusaka itu dekat pantai Laut Selatan menunjukkan bahwa dulu pencurinya tentu seorang di antara para siluman, yaitu tokoh-tokoh sesat yang dikenal dengan siluman Laut Kidul. Nah, sekarang tugas pertamamu adalah mengembalikan keris pusaka itu kepada keturunan para Raja Mataram yaitu Seng Prabu Erlangga, baik Eyang. Akan saya lakukan perintah Eyang, pesanku yang kedua. Aku masih ingat akan ceritamu dulu bahwa ayah ibumu pergi meninggalkanmu tanpa pamit. Hal itu pasti ada rahasianya. Sudah menjatuhi kewajibanmu untuk menyelidiki perginya kedua orang tuamu, mencari mereka dan menemukan mereka kalau masih hidup dan menemukan mereka kalau sudah mati. Baik Eyang. Saya tidak akan melupakan perintah Eyang ini dan akan saya cari mereka sampai dapat saya temukan, pesanku ketiga. Melihat keadaannya sekarang, walaupun banyak raja muda yang menakluk kepada Seng Prabu Erlangga tanpa perang, namun masih banyak kerajaan yang memusuhi kahuripan. Seng Prabu Erlangga adalah seorang raja bijaksana, karena itu engkau sebagai kawulannya harus membelanya. Jadilah kesatria yang bukan saja membela kebenaran dan keadilan, namun juga menjatuhi pahlawan yang membela nusa dan bangsa, saya mengerti Eyang. Saya akan selalu mentaati semua petunjuk dan nasihat Eyang yang pernah saya terima, bagus kalau begitu, kakek itu mengambil sebuah kantung kain kuning dari balik jubahnya. Sudah lama aku menyimpan harta ini. Karena aku sendiri tidak membutuhkannya, maka ku berikan kepadamu untuk bekal dalam perantauanmu. Nah, sekarang berangkatlah, Nur Seta menerima kantung kain yang berisi potongan emas itu. Dia merasa terharu akan tetapi sekali ini dia menguatkan perasaannya dan tidak memperlihatkan keharuannya agar tidak disebut cengeng oleh Eyang gurunya. Terima kasih Eyang. Saya mohon pamit, Nur Seta berlutut menyembah. Kakek itu mengibaskan tangannya. Pergilah dan selalu waspadalah selama tinggal Eyang. Harap yang menjaga diri baik-baik. Saya, saya pergi Eyang, pergilah kata kakek itu dan dia sudah mimejamkan matanya kembali, bersikap seolah tidak mengacuhkan pemuda itu laki. Nur Seta menyembah lagi lalu dia bangkit dan berjalan pergi menuruni puncak gunung Arjuna itu. Setelah pemuda itu pergi, barulah Empu Dewa Murti mimbuka matanya dan memandang ke arah bayangan muridnya yang menuruni lareng bawah puncak. Dia menghela nafas panjang dan berbisik, semoga Seng Hyang Widi selalu mimbing-mimbingmu, Nur Seta setelah bayangan muridnya itu lenyap, Empu Dewa Murti masih termenung duduk di atas batu besar itu. Dia sedang mengamati diri sendiri, mengamati perasaan hatinya, mengamati ulah pikirannya dan dengan waspada ia melihat bagaimana nafsu daya rendah bekerja. Mula-mula hati akal pikiran diusiknya, sehingga pikirannya mimbayangkan betapa dia ditinggal sendiri oleh murid yang dikasihinya, betapa dia kini seorang diri di tempat sunyi itu, betapa dia kehilangan, kesepian. Munculah dari pemikiran ini rasa ibadiri, mirmas remas hati merasakan betapa dia merupakan seorang tua yang terlantar, tiada yang mimperhatikan, tiada yang milayani lagi, tiada yang menghibur. Dari rasa ibadiri muncullah kesedihan. Kakek itu tersenyum. Yang merasa ibadiri lalu min jadi sedih itu bukan aku, melainkan nafsu dalam hati akal pikiran yang mengaku aku. Tiba-tiba kakek yang sudah waspada selalu itu tubuhnya bergerak ke atas dalam keadaan duduk bersail dan nampak berkelebat menghantam batu yang didudukinya tadi. Dar tanda seru api pijar di susul asap mengepul dan batu besar yang tadi diduduk impu dewa murti pecah berkeping-keping. Tubuh impu dewa murti kini melayang turun dan hinggap di atas tanah dalam keadaan berdiri. Lima bayangan orang berkelebat. Dan di depannya telah berdiri seorang wanita bertubuh tinggi besar dan gendut seperti seorang raksusi, raksasa wanita. Pakainya mewah sekali, serba gemerlapan. Dan ia memakai perhiasan terbuat dari emas dan batu permata. Usianya sekitar 50 tahun namun ia amat pesolek. Bedaknya tebal seperti kapur, pipi, bibir dan kuku jari tangan serta kakinya memakai pacar, daun. Pemerah, rembutnya berkilau oleh minyak, disisir dan digelung rapi. Wajahnya serba bulat, matanya, hidungnya, mulutnya, pipinya, dagunya semuanya serba bulat dan bundar. Akan tetapi kalau ia tersenyum, tampak gigi taringnya panjang. Di sampingnya, di kanan-kiri, berdiri empat orang laki-laki yang berusia sekitar 60 tahun atau kurang sedikit. Seorang di antara mereka adalah laki-laki tinggi besar berwok berkulit hitam, berpakaian mewah dan sikapnya angkuh. Sekali pandang saja Empu Dewa Murti mengenal dua orang ini. Si wanita raseksi adalah Mayang Gupita, seorang yang dianggap ratu oleh segolongan orang liar yang tinggal di pantai Laut Kidul. Mayang Gupita ini adalah keturunan terakhir dari mereka yang disebut Raja-Raja Siluman dari pantai Laut Kidul. Wanita ini terkenal bukan saja karena kesaktiannya, melainkan juga karena kekejamannya dan kabarnya sebulan sekali dia makan daging bayi. Adapun laki-laki tinggi besar itu bukan lain adalah Hersi Bajra Sakti, Datuk Kerajaan Wengker yang lima tahun lalu pernah bertanding dengan Empu Dewa Murti di pantai Pasir Putih dekat Dusun Karang Tirta. Tiga orang yang lain adalah laki-laki berusia lima puluh sampai enam puluh tahun. Mereka bertiga ini mengenakan pakaian yang lain putonannya, dengan kain ikat kepala yang meruncing ke atas. Melihat pakaian mereka, Empu Dewa Murti mengenal mereka sebagai orang-orang ubura wari yang agaknya merupakan bangsawan-bangsawan karena pakaian mereka juga serba mewah. Seorang bertubuh tinggi kurus, orang kedua bertubuh pendek gendut, dan orang ketiga berkepala gundul seperti seorang biksu, pendeta agama Buddha. Dia yang mengertilah Empu Dewa Murti bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang sakti mandraguna, orang-orang yang berbahaya sekali. Mereka adalah orang. Orang dari tiga kerajaan kecil yang selalu memusuhi keturunan Mataram sejak dulu. Jagat Dewa Batara Kiranya Seng Ratu Mayang Gupita dari kerajaan Silumain Pantai Kidul dan Tresi dari kerajaan Ungker yang datang. Dan Andika bertiga tentu dari kerajaan Wurawari. Siapakah gerangan Andika? Aku kalah muka kata yang tinggi kurus bermuka tikus, berusia 60 tahun. Aku kalah manik kata yang pendek gendut berusia sekitar 55 tahun. Dan aku kalah tejakat yang berkepala gundul berusia 50 tahun. Kami bertiga adalah para senopati kerajaan Wurawari. Empu Dewa Murti tahu benar bahwa mereka inilah yang mendatangkan perasaan dalam hatinya bahwa saat akhir hidupnya telah tiba. Karena itu dia menyuruh muridnya turun gunung. Namun sikap Seng Empu ini masih tenang saja dan dia berkata dengan suara mengandung teguran. Andika berlima dari tiga kerajaan datang menyerang secara pengecut. Sebetulnya apakah maksud kedatangan kalian ke sini bojeleng-bojeleng iblis laknat? Empu Dewa Murti, tidak perlu berpura-pura bertanya lagi. Di antara Andika masih ada perhitungan yang belum lunas, dan Andika Ratuma yang Gupita, ada keperluan apakah Andika dengan aku sehingga jauh-jauh Andika meninggalkan kerajaanmu dan datang ke puncak Arjuna ini. Babo-Babo, Empu Dewa Murti kata Raseksi itu dengan suara yang besar dan parau seperti suara seorang pria. Andika akan kubiarkan hidup asalkan engka suka menyerahkan keris pusaka Megatantra kepadaku, heheheheh, ah, begitukah? Hersi Bajirah Sakti datang untuk menebus kekalahannya lima tahun yang lalu dan Ratuma yang Gupita datang untuk merempas keris pusaka Megatantra. Lalu Andika bertiga dari Urawari datang ke sini dengan maksud apakah kami bertiga mewakilin hidup Gakumala untuk minta keris Megatantra darimu, Empu Dewa Murti kata kalah muka yang agaknya sebagai saudara tertuami mimpin tiga sekawan itu. Hi em em em, begitukah? Jadi kalian berlima datang untuk mengeroyok aku seorang diri. Benar-benar kalian berlima adalah orang-orang gagah perkasa Empu Dewa Murti mengejek sambil tersenyum tenang walaupun dia tahu bahwa dirinya terancam bahaya maut. Hi ahik hi, Empu Dewa Murti, manusia sombong. Apakah kau kira aku takut kepadamu? Lihat serangan mautku yang akan menghancurkan tubuhmu. Hi ahah raseksi wanita yang tubuhnya satu setengah tinggi dari besar tubuh si bajera sakti itu mendorong kedua tangannya ke arah Empu Dewa Murti. Sebongkah bola api meluncur keluar dari kedua telapak tangannya, menyambar ke arah Empu Dewa Murti. Melihat ini Seng Empu Maklum bahwa penyerang pertama tadi yang menghancurkan batu yang didudukinya, tentu dilakukan oleh Ratu Kerajaan Siluman ini. Dia maklum betapa dasyatnya serangan itu, maka dia tidak berani menyambutnya. Dia menggunakan kecepatan gerakannya mengelak sehingga bola api itu luput dan menghantam sebatang pohon cemara. Dar, krak pohon itu tumbang lalu roboh dan asap mengepul tebal. Maklum bahwa lawannya amat sakti, Empu Dewa Murti tentu saja tidak membiarkan diirinya diserang tanpa milawan. Dia lalu berseru nyaring dan tubuhnya melompat dan menerjang ke arah raksasa perempuan itu. Dia mengerahkan aji bayu sakti yang membuat tubuhnya amat ringan dan dapat bergerak seperti angin dan kaki tangannya bergerak memainkan ilmu silat baka dentah, bangau putih. Tubuh kakek itu berkelebat dan berubah menjadi bayang-bayang putih seperti seekor burung bangau menyambar-nyambar. Kedua tangannya dalam menyerang mim bentuk patuk burung dengan lengan menjadi leher burung bangau yang panjang. Gerakannya cepat dan aneh sehingga Ratu Mayang Gupita menjadi terkejut sekali. Akan tetapi Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul ini memang sakti mandraguna. Terutama ia memiliki kekuatan sihir yang kuat karena gurunya bukan manusia melainkan siluman atau sebangsa lelembut. Ia mengeluarkan pekik panjang melengking yang menggetarkan seluruh puncak itu dan tiba-tiba tubuh yang hampir dua kali besar tubuh Empu Dewa Murti itu berpusing cepat seperti gasing. Terima kasih telah menonton!